Wih, ngeri nih. ROG lho. Yo, halo. Kali ini saya mau coba oprek-oprek lagi di handphone model jadul atau candy bar, yaitu Andromax Prime. Dengan menggunakan custom ROM, biar makin keren dan gahar, bisa buat main game dan katanya banyak fiturnya. Wah, apa iya? Tapi yaudahlah, belum coba belum tahu. Jadi langsung aja, gas di oprek! Pertama, kita siapkan dulu nih bahan-bahannya, yaitu PC atau laptop dengan koneksi internet. Terus download file bahan Max Prime yang pernah saya bagikan di video oprek sebelumnya. Terus untuk file custom ROM-nya, bisa cek di video pembuatnya. Untuk link-nya ada di deskripsi ya. Oh iya, sediakan juga kabel data micro USB dan pastinya handphone Andromax Prime. Ini kondisi unit saya itu masih stock ROM atau ROM bawaannya, dengan nomor bentukan 5,7 dan mature droid 4.4.4. Ya, dengan kondisi kayak gini, emang masih terbatas banget pemakaian handphone ini. Makanya dioprek, biar melewati batasannya. Lanjut, untuk prosesnya, pertama kita harus root handphonenya, terus pasang custom recovery, setelah itu baru eksekusi custom ROM-nya. Oh iya, di video ini saya cuma jelasin gambaran prosesnya aja, karena tutorial lengkap untuk root dan pasang custom recovery-nya itu sebenernya udah pernah saya buatkan videonya. Cek di deskripsi ya. Jadi caranya tuh masih sama kayak sebelumnya, kita aktifkan dulu USB debugging di handphonenya. Terus baru deh hubungkan ke PC atau laptop menggunakan kabel data. Setelah itu, root pake aplikasi yang dari bahan Max Prime, namanya Adi root. Tampilannya tuh kayak CMD gitu, tulisannya hijau-hijau ala hackle nih. Ini tinggal enter-enter aja dan ikuti petunjuknya. Prosesnya kayak otomatis gitu ya. Nah setelah berhasil, nanti tampilannya tuh agak sedikit beda di handphonenya. Ada tambahan beberapa aplikasi, macam Kingroot dan Explorer. Di tahap ini, sebenernya udah enak, karena handphone ini udah bisa install aplikasi melalui file berformat APK. Kalau sebelumnya itu nggak bisa ya. Tapi biar lebih keren, kita lanjut pasang custom recovery. Jadi ada dua file di folder recovery. Pertama file recovery-nya dan script atau jamunya. Kedua file ini ditambah file custom ROM-nya juga, sekalian. Itu dipindahin ke SD card-nya yang ada di handphone Andromax Prime. Oh iya, ini saya lupa. Jadi ada tambahan kita perlu pakein microSD ya di handphonenya. Minimal 4GB cukup lah. Kalau udah, balik ke handphonenya lagi. Untuk proses eksekusi script recovery-nya, itu menggunakan Explorer. Terus pindahin file script-nya itu ke folder root data. Setelah itu, baru kita jalankan script-nya di sini. Udah deh, tinggal matiin aja handphonenya. Dan kalau mau masuk ke recovery, tinggal tekan tombol power dan angka 4 secara bersamaan, sampai handphonenya nyala. Nah, tampilan recovery-nya itu jadi kayak gini. Di sini kita bisa eksekusi untuk menginstall custom ROM-nya. Tapi sebelum itu, saya sering banget nyaranin untuk backup terlebih dahulu. Biar nanti kalau ada apa-apa, misalnya ROM banyak bug, boot loop, atau hal mengerikan lainnya, itu kita masih bisa restore. Kalau udah, baru deh kita lanjut untuk mount, cache, data, system, dan SD card. Setelah itu masuk ke insta-zip, dan pilih file custom ROM yang udah dipindahkan tadi. Nah, tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Lumayan lama sih, tapi nggak nyampe sejam lah. Nah, kalau udah, kita bisa pilih menu power untuk mematikan handphonenya. Nah, kalau udah mati kayak gini, kita coba nyalain handphonenya. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wih, ngeri nih. ROG loh, Republic of Gamers. Dan inilah tampilan pertama dari custom ROM-nya. Di tampilan menu atau launchernya ini jadi kayak handphone Android biasa ya, dan sistem UI-nya ini berubah, terutama icon-icon-nya. Ini ada recent app-nya juga loh. Kalau cek di pengaturan, ini modelnya jadi Nexus 7. Terus masih pake motor Android 4.4.4, software version-nya jadi custom. Nah, disini ada tambahan gitu buat ngatur volumenya, soalnya handphone ini nggak ada tombol volumenya. Ini bisa diakses pas mode kursor ya. Terus kalau tekan dan tahan tombol pilihan, ini bisa buat screenshot juga loh. Lumayan. Untuk aplikasi bawaan ROM-nya ini lumayan banyak. Ada Titanim Backup, Walkman, Spotify, YouTube. Dan ada Play Store-nya. Wah, udah enak nih kalau kayak gini. Kita bisa langsung cari dan download aplikasi dengan mudah. Tapi ya, nggak semua aplikasi ada ya. Karena masih ada keterbatasan dari spek handphone ini. Untuk fitur-fitur tambahan memang banyak nih. Tapi performanya saya rasa masih sama kayak sebelumnya. Nggak terlalu signifikan. Terus untuk bug, saya baru nemu di kamera depan yang nggak bisa dipakai. Saya udah coba fix pake file boot.img bawaan ROM ofisial sebelumnya. Tapi masih tetep aja. Belum tau deh ini kenapa ya. Tapi setidaknya ini udah lumayan lah. Handphone ini jadi bisa buat install aplikasi Android yang nggak begitu berat. Misalnya buat chattingan pake WhatsApp yang versi baru, install aplikasi sosmed, streaming musik, dan main game. Ya, masa udah ada embel-embel ROG-nya nggak coba main game sih? Oh iya, tapi lebih enaknya main pake controller atau gamepad. Dan gamenya juga yang udah support secara bawaan. By the way, ini saya beli gamepad wireless murah, yaitu X3. Cuma Rp80.000-an aja. Ya, lumayan lah. Walaupun murah dan kualitasnya sesuai harga, tapi bisa dipakai untuk controller game Android bahkan PC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk game-gamenya ini bukan yang berat-berat ya, soalnya terbentur oleh spek dari handphone ini, yang rendah banget. Semoga aja ini nggak ada yang bilang editan atau cuma rekayasa. Tapi ini emang beneran, tadi proses opleknya kan udah diliatin. Dan apakah bisa diterapkan di handphone lain? Tentunya nggak bisa. Ini cuma di Andromax Prime aja, file-nya khusus. Nah, kenapa handphone ini bisa jalanin aplikasi atau game Android? Ya, karena handphone ini pake mocor droid, dimana itu masih menggunakan base OS Android, namun sudah disederhanakan dan dibatasi penggunaannya. Karena selain modelnya yang kayak gini, speknya juga rendah banget. Tapi itu udah cukup lah untuk handphone model kayak gini, jadi bisa lancar-lancar aja. Untuk handphone sejenis ini juga ada ya beberapa, kayak Anfone Hammer CT1, Evercos i2, atau yang paling gahar ada Kine F21 Pro. Itu semuanya udah pernah saya bahas ya. Oke, jadi itulah custom ROM di handphone model jadul Andromax Prime. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.